bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di video family channel apa kabar sobat berga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya saya mohon maaf jika suaranya tidak berkenan karena suara saya tiba-tiba seperti ini di hari ini tapi karena ini merupakan hari terakhir pekerjaan yang ada di jalan tol cinere jagorawi Seksi 3 maka saya akan tetap hadir untuk menampilkan di hari terakhir ini di hari pekerjaan terakhir sebelum nantinya libur ya libur mudik lebaran untuk pekerja juga ada di kontraktor pelaksana dan bagaimana kondisi terkininya Mari kita coba saksikan di layar video hari ini seperti yang terlihat bahwa di area ini sebagian sudah naik di LC ya sudah naik di LC ataupun lean concrete dan kita saksikan juga di bawah sini ada fibro roller yang sedang memadatkan tanahnya ada motor grader ya dan disini sepertinya sedang mengejar untuk lapisan dasar sedangkan untuk di Wirgen untuk rigid pavement sepertinya satu jalur ini sudah selesai nanti kita akan melihat lagi untuk terbang rendahnya sekarang kita akan coba dulu untuk melihat bagaimana area gerbang tolimo di hari terakhir pekerjaan yang ada di jalan tol cinere jagorawi Seksi 3 ini ya ini adalah hari ke-26 Ramadan dan ini adalah hari ke jam 11 siang hari Senin 17 April 2023 dan dan kita akan coba menjelajah dulu ke area pelebaran limu raya buat keluarga semua informasinya di sore hari ini pelebaran limu raya di area Naman Iskandar ini nanti sore akan segera dibuka sehingga jalanan nanti akan semakin lebar lagi dengan kondisi yang terakhir kita saksikan seperti inilah kondisinya ya Oh di bawah-bawah sini sudah tampak ada beberapa hal yang mungkin penyelesaian-penyelesaian dari pengecoran pengecoran untuk di area pelebaran jalan limu raya ini oke jadi seperti yang melihat bahwa ini sudah persiapan tuh ya sebagian hasil pengecorannya juga udah mulai semakin terlihat dengan jelas dan informasinya katanya sore hari ini akan segera dibuka untuk open traffic ya nantinya akan disempurnakan lagi setelah lebaran oke sebelum kita menjelajah ke area lain seperti biasa kita kita ke area ini dulu area gerbang tolimo satu di area gerbang tolimo satu ini masih ada bidang rumah di depan sini tuh ya ini adalah rumah ini masih juga belum selesai pembebasan lahannya jadi target yang disampaikan oleh kantor staf kepresidenan juga pastinya terpengaruh dengan percepatan pembebasan lahan yang harusnya juga bisa dipus ya dilakukan penekanan agar konstruksinya itu bisa juga dikerjakan lebih cepat lagi tentunya tapi jika pembebasan lahannya belum selesai maka nanti di target bulan Mei dan bulan Juni ini saya nggak tahu nanti akan seperti apa ya kita akan sama-sama melihat apakah target di bulan Mei dan bulan Juni ini tercapai atau tidak sama halnya seperti di area overpass limo ini karena di jalur ini belum selesai pembebasan lahannya ya maka sampai dengan murik lebaran ini juga nggak bisa dipakai konstruksinya belum bisa dipakai untuk overpass limo yang secara utuh ya dan kita akan coba saksikan bagaimana kondisi di jalur main road sobat keluarga semua ini pun yang di jalur main road kita saksikan kalau kita tarik nih tuh kita tarik ya di galian slope nya ini sebagian terkena tuh saya garisin ya ini saya garisin saya garisin dari galian slope di depan sana dimana ada ekskavator sampai ke bagian titik di overpass limo ini ini terdampak ke bagian penlock baru ya yang sampai hari ini penlock baru ini belum ada informasi terbarunya kira-kira seperti apa jadi target bulan Mei meskipun jalurnya memang betul main roadnya sudah 100% tembus tapi apakah aman dengan tidak dibuatnya galian slope seperti yang ada di depan sana karena saya bukan orang teknik maka saya tidak bisa menjawab itu apakah ada penonton yang memang mengerti tentang galian slope ini apakah aman jika bulan Mei tetap misalkan selesai jalur main road terus bisa digunakan jalur ini tanpa adanya galian slope ya kan maka itu menjadi pertanyaan kita semua karena di depan sana tuh ya saya coba zoom nah itu galian slope nya sudah mulai kelihatan tapi kesini nah ini adalah galian yang terdampak di bagian penlock baru maka pertanyaan untuk kita semua tentunya apakah memungkinkan ya nah itu adalah pertanyaan ya bukan pernyataan tapi pertanyaan oke sekarang kita akan lihat lagi jelajah lagi ini adalah area gerbang tolimo 2 akses keluar masuknya sudah masih seperti ini dan ini juga sama area gerbang tolimo 2 walaupun targetnya bulan Juni ini adalah penlock baru penlock barunya aja belum selesai-sesai ya kan ini penlock lamanya belum selesai-sesai maksud saya gimana penlock baru ini penlock lama ini disini nih belum selesai juga gitu nah ini adalah area gerbang tolimo 2 sudah rigid nih sepertinya ya oh belum 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 masih LC ya yang rigid masih di tempat yang sama masih disini belum ada pertambahan lagi sekarang kita lihat ke area sutet ya di area pesanggeran seperti ini belum ada perubahan lagi nah kita coba lihat dulu dari area sutet nah ini dia ya percepatan yang dilakukan apakah nanti setelah lebaran bisa jauh lebih gaspol lagi atau tidak ya tentunya kita berharap tentep harusnya di gaspol juga tapi tadi ya pertanyaan saya adalah bagaimana nih kabar dari pembebasan lahannya gitu ya nah ini sudah sampai sejauh ini nih udah jauh lebih ke bawah lagi tuh untuk kalian apa dekat area sutet ini udah sampai sejauh ini nah ini di area-area main road ya di area main road ini hari ini panas sekali terik sekali luar biasa oke dan sekarang kita akan berputar dulu ya ini kita akan berputar dulu serem banget serem banget kabel 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 hudu kabel tuh dibawa banget kabel mengerikan mengerikan kabel sutet Bos ini bener-bener bener-bener untung aja nggak kena ya Aduh lemas 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 Oke ini adalah galian ah selup ini galian selupnya Coba ini galian selupnya itu baru bisa sampai di sini sedangkan di area ini di depan sini ini belum bisa dikerjakan karena di sebagian di sini ada rumah orang ini masuk kena penlock baru tuh ada rumah orang ini belum bisa dikerjakan lagi nih masuk penlock baru ya jadi disini juga masuk penlock baru nah ini satu hal ya yang akan menjadi jawaban kita akan saksikan ya kira-kira seperti apa apakah lebaran nanti ada informasi yang positif sehingga eh tol cijago tiga juga bisa dipercepat nah ini adalah yang kedua nih seperti yang penting saya katakan informasinya informasinya saya coba turunin dulu sebentar nah ini kalian selup sampai sini ya kalian selup nih nih agar selup ya Nah di sini ini adalah area yang sudah dibayar untuk ini sebenarnya berdampingan dengan pemilik bidangnya sama tapi nah disini ini juga sudah dibayar tapi ini berdempetan dengan rumah yang masih ditempati oleh pemilik tanahnya jadi yang baru dibayar baru sebagian belum seluruhnya Nah apakah aman kalau dikerjakan oleh kontraktor pelaksana apakah aman untuk rumah tinggal yang ada di situ karena persis banget di area galian slup itu satu dan dua bidang yang juga kemarin disampaikan oleh Pak Riva selaku kuasa hukum nah ini juga disini ya ini juga masih belum ada tanda-tanda yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana nah jadi hari ini adalah kita menjadi pertanyaan bersama apakah setelah lebaran ini sudah ada jawaban dan sudah bisa dikerjakan maka itu menjadi penentu apakah bulan Mei itu bisa diselesaikan atau tidak maka jawabannya bisa di sana apakah Mei itu bisa dilaksanakan atau apakah Mei itu bisa dikerjakan bisa selesai maksud saya dengan targetnya itu juga bisa dari sana karena itu belum ada tanda-tanda yang dikerjakan oleh kontraktor kontraktor pelaksana di hari terakhir pekerjaan sebelum libur lebaran ini Oke itulah kurang lebihnya sekarang kita akan melihat area yang semuanya sudah selesai secara administrasi baik itu yang sudah di PHH ataupun yang lain sebagainya tapi intinya disini kontraktor pelaksana sudah bisa mengerjakan secara tenang gitu ya secara tuntas dan disini pekerjaannya untuk rigid pavement sudah selesai di area kiri sedangkan di sisi kanan ini sedang dikejar untuk lapisan dasar dan juga LCD main road tol cijago 3 jordua nah sekarang kalau kita lanjutkan kira-kira seperti apa sih itu ya kira-kira seperti apa sih area ini di area main road tol cijago 3 jordua ini kita coba memajukan nah ini sampai disini di area di jalur yang kanan kanan video maksud saya jalur kanan video ini ini belum ada pengerjaan lanjutan di area pengerjaan weird gun ya pengerjaan rigid maksud saya pengerjaan rigid oleh weird gun atau alat paper belum ada tanda-tanda lagi di sana dan kita saksikan justru saat ini kita bisa saksikan pekerjaan ini sudah mulai terlihat untuk juga mengejar lapisan LC di jalur simpang sungkrokut sampai ke box cakra dan pendowo seperti yang kita saksikan di layar video ya seperti yang di layar ini adalah kondisi terkininya ya seperti keluarga semua apa yang bisa kita saksikan di layar ini adalah kondisi terkini dari jalan tol cijago yang bisa gorewe seksi 3 oke nah dan di sebelah sisi kanan ini juga mulai ada sorry nah ini udah pembentukan saluran air ya karena di bagian yang sebelumnya bagian apa rumah yang disini juga mungkin sudah bisa dikerjakan dan sekarang sedang pengerjaan untuk saluran air mantap ya sekarang kita saksikan di area sigma susun krokut kira-kira apakah ada hal-hal yang lain apakah sudah ada yang baru-baru lagi nah sepertinya sudah tidak ada yang baru ya gerbang tol krokut 8 gerbang tol krokut 2 semuanya masih masih sama belum ada yang baru lagi jadi saya cukupkan mungkin di video kali ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kita akan bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun progres tol jor 2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mensupport dengan menekan tombol subscribe like dan juga share video-video yang sudah tayang di FMI channel dan terima kasih untuk sobat keluarga semua yang sudah mensupport dengan mengirimkan super tank super chat dan juga super stikernya semoga rezekinya kembali berlimpah penuh berkahnya saya akhiri di video kali ini mohon maaf atas suara yang masih kurang enak didengar semoga kita semua sehat dan sukses selalu saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati